Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, balik lagi di channel Angga Arista Jadi pada kesempatan kali ini, gue akan memberikan tip and trick bagaimana cara untuk mengubah tampilan di scoreboard ya brother Karena banyak juga yang nge-DM gue, itu minta bagaimana caranya untuk mengubah tampilan scoreboard yang sekarang atau tampilan scoreboard default Contohnya seperti ini ya, untuk tampilan ESX scoreboard defaultnya Nah dia masih menampilkan nama, ini yang Angga Arista ini nama KTP ketika saat kita mendaftar, pertama kali masuk ke dalam server Kemudian ID kita, ID 1 dan juga ping ya, jumlah tinggi dari frekuensi internet kita Dan disini gue akan mengubah, yang di bawah nama itu, contohnya seperti Angga Ariska Gue akan mengubah dia menjadi menggunakan Steam Hacks, jadi tidak menampilkan nama KTP kita lagi Jadi orang ingin mengetahui siapa-siapa saja yang berada di dalam server, tidak bisa melihat dari scoreboard Atau mereka bisa melihat dari scoreboard, tapi mereka tidak tahu siapa-siapa saja yang berada di dalam server Contoh tampilannya itu seperti ini ya brother ya, kalian bisa lihat dengan set sama Nah gue akan mengubah tampilannya itu, memunculkan Steam Hacks seperti yang gue tampilkan itu Oke brother Tapi sebelum gue lanjut ke bagaimana cara settingannya dan mengatur di script ESX scoreboardnya Buat kalian yang sedang menonton video ini dan belum klik tombol subscribe Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian Jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman kalian Dan jika kalian memiliki pertanyaan, jangan lupa untuk ketik di kolom komentar Pertanyaan kalian, insya Allah akan gue jawab jika gue tidak sedang dalam kesibukan Oke brother, thank you buat kalian semua yang sudah men-support channel Angga Ariska sampai sejauh ini ya Dan kita lanjut langsung ke pembahasan kita Jadi disini gue close dulu ESX scoreboard gue Dan sekarang gue langsung membuka folder di mana tempat kita menyimpan script-script server kita ya Oke, kemudian gue masuk ke dalam data file Lalu tutorial Kemudian server data Resort Dan di resort sini kita harus masuk ke dalam folder script-script-script-scoreboard Dan gue meletakkan script-script-scoreboard itu di bagian sistem Kemudian disini ada ESX scoreboard, gue langsung open Nah disini kita harus pertama kali men-setting di bagian server Lalu kita buka saja ya main luarnya Nah oke brother, jadi ketika kita sudah membuka main luar dari server ESX scoreboard Kita langsung scroll ke bawah dan kita harus mencari function add player to scoreboard ya Nah disini ya yang gue block Oke yang gue block ini ya Kemudian di bawah local player ID Kita tekan enter dan kita tambahkan local Kemudian spasi steamhack Sama dengan xplayer.short Oke setelah itu di bagian connected player baris keempat ya Disini ada name, namenya ini kita ganti menjadi identifier Lalu sanitize ini kita hapus Dan kita ubah menjadi get Player Identifier Kemudian buka kurung Kemudian buka kurung Hex Kemudian tutup kurungnya otomatis sudah tertutup ya Dan lalu kita scroll ke bawah Nah di bawah sini Di atas function update ping Kita enter sekali Kemudian kita enter dua kali Baru kita balik ke tengah-tengahnya Oke disini kita ketikan function Update Player Kemudian langsung kita buka kurung Dan otomatis ketutup kurungnya Oke kemudian enter For K Koma V In File Kita buka kurung ya Connect Set Player Kemudian spasi do Kemudian enter lagi V Titik Identifier Sama dengan Get Player Identifier Buka kurung Kemudian Ke dalamnya Lalu kita enter lagi Dan Delete sekali Baru end ya Nah setelah itu Enter lagi Trigger Client Event Buka kurung Tanda Koma atas Satu ESX Underscore Scoreboard Titik dua Update Layer Kemudian Kemudian Min Satu Koma lagi Baru Connected Flyer Kemudian End Oke jika sudah Kita tekan Save Untuk main luas Server Kita balik ke dalam folder ESX Scoreboard Dan lalu kita masuk ke bagian Client Nah disini ada main luas juga Kita open main luasnya Dan sekarang kita Scroll ke bawah Oke di bagian Function Update Flyer Table Di baris Table Insert Format Disini masih Vname Kita ganti menjadi T Identifier Oke jika sudah Kita save Saja Dan sekarang Kita akan mencoba Ke dalam Server Apakah Sukses atau tidak Kita buka CMD kita Kemudian kita ketik Refresh Kemudian baru Ensure ESX Scoreboard Oke untuk scoreboardnya Sudah di Refresh Sekarang kita cek Ke dalam server Apakah sudah Berubah atau belum Oke sahabat Jadi untuk tampilan ESX scoreboardnya Sudah berubah Tidak menampilkan lagi Nama dari KTP kita Atau jika dulu itu Dia menampilkan Nama Steam kita Sekarang kita Sudah sukses Untuk menampilkan Dia itu Menjadi Steam Hex Jadi tidak ada Player Yang tahu Siapa yang berada Di dalam kota Atau di dalam server Oke brother Jadi sekian video Cara mengubah Format dari ESX scoreboard Semoga bermanfaat Untuk sahabat semua ya Jangan lupa Klik Like Dan juga subscribe Bagi yang belum subscribe Dan share ke teman-teman kalian Akhir kata Gue Anggaris kamu ucapkan Terima kasih Dan sampai Jumpa di Video selanjutnya See you Bye bye